Terlihat jelas, CCTV di rumah Ferdi S.A.M.B.O. perlihatkan siapa saja orang yang menembak Brigadier J. Namun sebelum ke pembahasan, dukung channel ini dulu dengan cara like, komen dan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan berita menarik dan viral dari channel ini. Jika sudah mari kita simak beritanya. Mabes Polri menyampaikan perkembangan terkait kasus polisi tembak polisi di rumah Irjen Ferdi Sambu. Polri mengklaim sudah menemukan CCTV di sekitar rumah Irjen Pol Ferdi Sambu yang tempo hari disebut, mati. Penemuan CCTV tersebut disebut akan mengungkap kasus penembakan Brigadier J atau Brigadier Yusua secara terang-benderang. Tim ini bekerja maksimal. Kita sudah menemukan CCTV yang bisa mengungkap secara jelas tentang konstruksi kasus ini. Jelaskah di rumah Polri Irjen Deddy Prasetyo dalam jumpa pers di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Prabu, tanggal 20 Juli tahun 2022. Kini CCTV tersebut akan didalami oleh tim khusus yang telah dibentuk oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Deddy mengatakan CCTV tersebut akan dibuka ke publik apabila penyidikan oleh tim khusus selesai. Jadi dari CCTV ini sedang dijalani oleh tim khusus dan nanti akan dibuka apabila seluruh rangkaian proses sudah selesai. Jadi dia tidak sepotong-sepotong tidak akan menyampaikan secara konferensif apa yang telah dicapai oleh tim khusus yang dibentuk oleh Bapak Kapolri, kata Deddy. Sementara itu, Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Andirian Jayadi mengatakan barang bukti CCTV tersebut saat ini tengah diperiksa di Laboratorium Forensik Mabes Polri. Ia mengungkapkan kendala yang dihadapi penyidik seperti soal sintronisasi waktu. Kadang ada tiga CCTV di sana, di satu titik yang sama tapi waktunya bisa berbeda-beda. Nah tentunya ini harus melalui proses yang dijamin legalitasnya. Ucapnya, sebelumnya, Kapolres Jakarta Selatan, Kombes Budi Herdi Susianto mengatakan kamera pengawas atau CCTV yang ada di rumah kepala Divisi Propang Polri Irjen Ferdi Sambo diketahui rusak saat terjadi baku tembak antara Brig Dirje dengan Barada EF. Nah, gimana menurut Anda? Jangan lupa tulis komentar kalian ya. Sampai jumpa di berita selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!